Intro Overconfidence gitu, terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai, salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia dalam beberapa hari terakhir ini viral di media mainstream maupun media sosial pertemuan antara Surya Paloh, Ahaye, kemudian Ahmad Saiku dari PKS dan Yusuf Kala dalam suatu peristiwa pernikahan siapa saya tidak tahu. Dan di situ juga ada Anies Baswedan. Kemudian seperti biasalah dalam politik, ini kemudian difirakan bahwa seolah-olah akan terjadi kerjasama segitiga yang dulu pernah saya sampaikan antara PKS, Yusuf Kala disini, kemudian ada Surya Paloh dengan Nasdemnya dan SBY dengan Demokratnya. Sebetulnya kalau boleh jujur secara politik ini sah-sah saja. Karena dalam koalisi itu sifatnya cahil. Koalisi dalam suatu pemilu belum tentu akan diikuti pada pemilu berikutnya. Karena di Indonesia tidak pernah ada koalisi permanen. Yang ada adalah koalisi politik secara pragmatis dalam suatu masa. Jadi artinya langkah Surya Paloh yang sekarang masih menjadi koalisi pemerintah itu sah-sah saja. Kalau mungkin dia tidak nyaman dengan BDIP atau mungkin dengan yang lain, lalu dia menggandeng Demokrat dan PKS, ya tidak bisa disalahkan. Dalam politik biasa saja. Jadi pada waktu beberapa orang memberikan masukan kepada saya terkait hal ini, saya tidak berkomentar karena ini hak sepenuhnya dari ketiga partai ini. Dan ini hak juga dari Surya Paloh sebagai mind master dari Nasdem untuk bermanuver dalam perpolitika nasional. Nah, kali ini saya ingin memberikan analisis terkait dengan bagaimana Nasdem kalau memang jadi bekerja sama dengan PKS dan Demokrat. Nah, ini sebetulnya menurut saya tidak aman-aman saja. Karena selama ini yang menjadikan Nasdem partai menengah itu adalah rakyat. Dan sebagian besar pendukung Nasdem ini adalah rakyat yang nasionalis yang satu kelompok dengan pendukung BDIP, pendukung Kulkar, dan utamanya pendukung Presiden Jokowi. Artinya apa? Bisa jadi ada resistensi dari rakyat pendukung atau pemilih Nasdem sebelumnya. Jadi menurut saya Nasdem tidak bisa terlalu overconfidence, terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai. Salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Jadi saya ingin memberikan masukan kepada Nasdem bahwa ada potensi. Saya katakan sekali lagi ada potensi sebagian pemilih Nasdem akan beralih dukungan ke partai nasionalis yang lain. Karena Nasdem yang singkatan dari Nasional Demokratik ini pada dasarnya, genetika dasarnya adalah partai yang nasionalis. Kalau bekerja sama dengan PKS yang notabene bukan partai nasionalis, bisa jadi para pendukung dan pemilih partai Nasdem akan beralih ke lain hati. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Karena rakyat mempunyai otoritas untuk memilih dan memilah. Jadi sekali lagi, elit-elit Nasdem jangan kepedean. Bahwa apapun keputusan partai, pasti akan diikuti oleh pemilih atau loyalis dari Nasdem. Belum tentu. Karena rakyat ini mempunyai otoritas untuk menentukan siapa yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, ada hambatan lain. Bahwa pada saat akan bergabung dengan partai demokrat, sudah pasti partai demokrat akan tetap ngotot mengajukan ahayi. Entah sebagai capres, entah sebagai cawapres. Ini kelihatannya ambisi demokrat seperti itu. Dan ini menurut saya akan menjadi batu ganjalan yang serius bagi Nasdem. Jadi, belum tentu baik-baik saja. Jadi, Nasdem harus berpikir ulang untuk melakukan manuver-manuver seperti itu. Kalau PKS sudah jelas mendukung Anies Baswedan. Dan sudah jelas dia tidak ngotot mencalonkan kadernya. Karena bagi PKS bukan siapa yang menjadi apa, tapi partai PKS harus ikut dalam kekuasaan. Itu intens dari PKS. Ini dilakukan oleh PKS sejak dulu waktu PKS mendukung Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, artinya dukungan PKS dan demokrat ini belum tentu klop 100% dengan Nasdem. Karena teori pokoknya yang akan diterapkan oleh AHY bahwa pokoknya harus AHY ini bisa juga menjadi batu sandungan. Kecuali ada kompensasi-kompensasi yang akan diterima oleh Nasdem. Karena main master dari partai Nasdem ini adalah seorang Surya Paloh pengusaha. Basicnya, seorang Surya Paloh itu bukan politikus, tapi adalah pengusaha. Pengusaha di mana-mana selalu mengendus mana yang lebih untung. Jadi, tidak pragmatis harus mencalonkan siapa. Asalkan ada kompensasi, bisa jadi Nasdem menerima. Tapi bagi saya, ini akan menjadi kendala serius. Kalau PKS dengan demokrat memang sudah ada rekam bekerja sama. Tapi, dengan Nasdem ini akan bermasalah. Minimal dua hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ada potensi pendukung Nasdem akan beralih ke lain hati. Yang kedua, pokoknya harus AHY menjadi cawa pres ini, bisa jadi akan menjadi batu sandungan yang serius kerjasama di antara mereka bertiga. Dan yang ketiga, Nasdem juga harus berhitung ulang. Kalau pada saatnya nanti, kelompok-kelompok nasionalis sudah semakin mengerucut solid dengan konduktor seorang Jokowi, jadi Jokowi akan menerapkan dirinya sebagai konduktor, air ranger, yang memimpin orkestrasi kelompok nasionalis. Nah, Nasdem harus berpikir ulang. Karena siapapun yang didukung oleh Jokowi, ini pasti akan mendapat limpahan suara dari pendukung loyal dari Jokowi. Ditambah dengan pendukung loyal partai-partai nasionalis yang lain. Jadi, dulu pernah saya sampaikan bahwa tiga main master kelompok nasionalis ini mungkin akan berhadapan dengan tiga main master dari kelompok non-nasionalis. Kelompok nasionalis, main masternya yang saya harapkan adalah Jokowi, Megawati, dan Prabowo. Ini menjadi main master untuk menghasilkan siapa yang terbaik menjadi calon presiden dan wakil presiden pada perhelatan Pilpres tahun 2024. Nah, kalau ketiga main master ini sudah solid, kompak, dan berkumpul, dan sudah menyatukan hati sehingga tidak jadi friksi yang seperti sekarang. Ini menjadi ancaman serius bagi kelompok yang dikomandani Surya Paloh, Yusuf Kala, dan SBI. Jadi, siapa yang kuat diantara tiga main master ini, kita lihat saja. Tapi catatan yang harus didengar oleh para elit partai adalah rakyat mempunyai logika tersendiri. Rakyat mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan siapa yang terbaik. Jadi, kalau partai, partai manapun ya, tidak mempedulikan aspirasi rakyat atau mengabekan kehendak rakyat, sudah pasti dia akan mendapat hukuman setimpal nantinya pada saat pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Tunggu saja, karena kedaulatan tertinggi di negeri ini ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit-elit partai. Jadi, sahabat Indonesia, demikian analis singkat saya terkait dengan posisi Nasdem, kalau memang tetap bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, di situ ada SBY, ada Surya Paloh, dan Yusuf Kala sebagai main masternya. Ini tiga hal tadi yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini diimbangi dengan soliditas kelompok nasionalis. Saya berharap ada kolaborasi, ada kerjasama, sinergi dari elit-elit partai, atau mungkin orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di kelompok nasionalis, yaitu Pak Jokowi, Ibu Megawati, dan Prabowo Subianto. Kita tunggu saja, demikian analis saya yang saya sampaikan dalam opini kali ini. Terima kasih, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy Eskam. Terima kasih, sahabat Indonesia.